Coba lagi dengan aku ya Rugi ya disini ya Hari ini aku selaturahim ke Mbah Guang nih ya Seorang youtuber yang fenomenal Blatung ya teman-teman semua ya Kalau gak kenal sama Mbah Guang Rugi ya Makanya tak bila-bilain hari ini sore ini Aku ke Mbah Guang sama istriku ini ya Alhamdulillah ya silaturahmi Jadi dulu kali Mas Abdi Ini dulu dengan Mbah Guang Kira-kira di sini masalah Ini kali asmanya sintet ini Gara-gara ini Hah yang ngeras gak dengerin ya Mbak Yeni Kali Mbak Yeni itu Kira-kira rumah tangga itu Pintau gitu Gue lama Dimulai dari 2011 sampai sekarang ya 10 tahun lebih ya Aslinya Mas Abdi Aslinya Mas Abdi Aslinya Mas Abdi Demak Demak yang meranggian Oh meranggian Weh Untuk masyarakat meranggian dan sekitarnya Jangan lupa Jangan lupa Nih ini Nanti Youtuber Saking kota meranggian Sekarang Sekarang ini Saat ini Wonton Yang telatah randu Datung Gadah Dalam Jangan lupa Itu Gimana Mbak Ini Tidak Berada di luar kota kelihatan Tidak Kelas 5 SD Pindah ke Ranggub Datung Sampai SMP SMA-nya di Semaran jadi Mas Abi Sawi ini kumpul omah-omah kali lari randu gatung tempatnya desa bilang desa pulung sekampung kali baguang kalau pamersok ikan kurotres nani mungkin Panjenengan menawi main-main ke randu gatung atau mungkin Panjenengan singgah randu gatung sakit ke panggih mas Abi Sawi aslin sama aja ini Mas Abi Sawi kok ya sempat-sempatnya soalnya youtuber fenomenal di selatan randu gatung khususnya desa pulung desa pulung terjun di media sosial ini sebenarnya dahulu randu jadi menurutnya Mas Yoko ngerti bahwa di media youtube ini oleh bayaran juga ngerti terus rangkom buat ngerti saya ngerti saya tidak konten tidak tidak tuku HP tidak di channel youtube oleh tangga Nekulo dan itu lo isi walaupun keponaan Nekulo sudah ada di masjainal sudah trending di media gambar sama sekali bahwa di media sosial seperti ini bisa menghasilkan duit setelah aku tuku HP dibuatkan kanal youtube aku mengisi acara yuk motivasi saya sebenarnya hanya sedar untuk mempromosikan dari ternyata lama-lama yang terlalu akhirnya dia terpaksa ada saran dari kawan dolar videonya dolar dolar dua kali dalam salam tidak gerti di periksa akhirnya sekarang Sekarang saya akan tanya kepada Mas Abi, motivasi Anda kok itu mengikuti jejak yang Mbak Guang? Bagaimana itu? Apakah punya gagasan sendiri atau memang itu suatu keinginan hati ini? Ya, menyatakan Mbak, motivasi utamanya kan pertama kan lihat Mbak Guang sebagai youtuber fenomenal ini kan luar biasa. Mbak Guang aja bisa kan seperti itu, sehingga saya termotivasi kemudian mengikuti jejak Mbak Guang ini supaya ya minimal misi-misi tertentu seperti hal-hal yang pertama mungkin menghibur, yang kedua selain bisa menghibur mungkin bisa nyangkinglah hal-hal yang manfaatlah. Wah, betul, cocok sekali. Mas, untuk saranku ya, mungkin saya itu sudah sedikit banyak itu terjuni media sosial, kalau yang ini bisa tahu ketir manis pahitnya di media sosial. Maksudnya, usahakan kalau membuat vlog itu ya sama keluarga anak sama bini yang cantik, sama anak-anak. Karena para penonton itu sebagian besar itu mereka menyukai kebersamaan dari keluarga. Maksudnya, kita bisa main bareng, tiktokkan bareng sama anak-anak sama keluarga itu. Nah, penontonnya roto-roto, sebagian besar dari konsultif dari YouTube itu senangannya kebersamaan. Maksudnya, kekompakan juga ya? Iya, kekompakan, kekeluargaan. Kadang-kadang, yuk, suka-sukalah. Bagaimana kita itu melakukan suatu kebersamaan itu enak untuk dilihat. Maksudnya, di luar biasa ini. Maksudnya, kita bisa melakukan suatu kebersamaan. Karena saya, sedikit banyak itu dari video-video uploadan saya, yang sebagian, di luar biasa, di luar biasa, di luar biasa. Sampai anak-anak, mungkin nyambel, mungkin bermain, mungkin rekreasi. Itu selalu menampilkan kebersamaan. Iya, aku benar-benar sedikit, apa? Harus semangat. Jangan patah arang. Ya, memangnya, kalau kita cekuni sedikit demi sedikit, memangnya jadi internet di media sosial seperti ini, itu yang pertama adalah jangan mudah menyerah seputus rasa yang kedua pemberani yang ketiga jangan sampai opokis ini terhadap apa komentar karena komentar itu kadang-kadang yuk ada ada yang tidak suka ada yang suka kan komentar itu ya mungkin kalau kita tidak suka ya dihapus aja gitu karena komentar itu kadang-kadang aja komentar itu waduh seperti nganggul lombok setan tapi kebanyakan dari komentar itu ya kalau saya melihat amat-amati mereka itu ya mengkritik membangun membangun bagaimana seorang poker itu bisa menampilkan konten yang profesional itu mendorong kita mendorong kita bagai konten kalau saya amat-amati lho makanya seperti itu tapi kita seperti biasa di rumah baru anak istri ngomongnya ya apa anaknya naturalan ada yang membuat blognya ada settingan beri mas tapi kebanyakan pemirsa itu ya merti dari video saya dengan orang yang benar-benar natural itu merti deh karena yang biasa nonkam ini sebenarnya maksudnya diberi sesuatu yang luar biasa yang tidak terukur yang diberikan jauh lebih banyak ketimbang suguhan-suguhan yang lain yang lain tidak ada ilmu ini sering di ngamuk sering didatangi padahal yang datang ke tempat saya itu jenjang pendidikan formalnya itu lebih tinggi dengan aku ke sekolah ya aku mau SMP dan sebenarnya SMP Merikimawan SMP Merikimawan SMP Negeri Merikimawan tahun 87 mertu SMP karena dari biasa orang itu malah tidak mampu lah akhirnya ya untuk mencukupi hidup untuk sekolah kita itu hidup layak seperti orang banyak itu ya seperti adik itu berbagai macam dari apa Profesu sekolah ini kabel pokoknya apa yang nanti terjun di media seperti ini berarti luar biasa keren ya pemirsa ya ternyata putra daerah orang sini semuanya sini kemudian membesarkan atau besar di media di randu belakang sendiri keren ini Pak Luang ini untuk uploadan video Mas Abi sudah berapa videonya sebenarnya sudah banyak Mbak tapi wah sepertinya ini masih perlu ditenggatkan kualitas di video yang mungkin Mbak 180 Mbak video yang lebih tinggi itu tentang apa? tentang mandi di kalimat di barna nah video yang viewernya tinggi itu dievaluasi jadinya dijadikan suatu evaluasi perdomanlah patoan jadi video Anda yang viewernya tinggi 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 itu pemirsa tersebut juga dengan keadaan video Anda seperti itu maka dari video itu perlu diteruskan oh berarti pemirsa aku ini seneng nih video abutan video tentang video berarti kalau pemirsa ini sedikit oh berarti pemirsa saya itu tidak ada yang respon ternyata video jadinya nonton oh seneng ini jadi bisa mengikuti dari keinginan pemirsa berarti mungkin kali-kali ya anu istri atau anak diajak ke Kalimantin mengingat masa kecil mungkin menunggu itu pokoknya yang kelihatannya aku mau use video yang disukai tapi aku lebih nyanyi tapi saya amat-amati saya juga tahu dari piper saya untuk lagu yang saya menyanyikan itu kurang penontonnya tidak apa yang merespon macam-macam padang itu campur sari, padang randut, padang kroncok kan WLG ini kan setilnya kan marik-marik ngomong-ngomong berarti Mbak Guang ini juga seorang musisi contoh mas Habi ini kan? kali oh si Stoogal Stoogal ST masih ngalit mas kawan mas Stoogali sampai kelas 2 kelas kanan kelas kali berarti lah ngalit dong? iya langit semuanya semuanya oh sudah punya 2 anak Alhamdulillah 2 anak cukup sebenarnya sebenarnya program pemerintah sebenarnya yang bisa dibatasi semuanya dibatasi semuanya semuanya banyak anak itu kalau orang Islam semuanya memperkuat zaman ya Nabi itu paling terkenal karena umatnya anaknya anaknya itu tinggi anaknya tidak kurus malah rukas 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 ya kita mempunyai anak sedikit tapi yang berkualitas yang bisa menegakkan dan menjunjung tinggi dari agama kita dan berguna bagi musnah dan bangsa amin setuju iya cukup mengikuti program pemerintah selalu berkenal monggo untuk Mbak Enis silahkan monggo kalau pemirsa monggo bisa nopo kalau pemirsa mungkin eh akan memperkenalkan dirinya selama ini aku video ini 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 tidak pernah ikut apa mungkin kurang pede apa mungkin kurang istilahnya kurang begitu respon apa memang gerogi iya enggak saya punya kesibukan penyalur orang-orang kerja ke Semarang keluar negeri keluar Jawa jadinya saya harus ngantar waktu saya penyalur tenaga kerja dalam luar negeri juga gitu oh mungkin Mbak Eni itu ternyata penyalur tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri makanya untuk waktu kesibukannya itu tidak bisa menemani Mas Abi ini mungkin akan selalu bersama untuk anda pemerintah yang akan selalu bersama untuk anda tunggu saja silahkan dan saja anda nanti nantikan dari aku yang akan datang menghibur anda sekalian dari Murai Sabang sampai baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri iya 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 sesama profesi yang sama-sama seprofesi seperti saya ikut terjem di dunia youtube ini aku banyak yang mendukung dari kadang-kadang dari orang-orang ini kadang-kadang itu membuat kadang-kadang berani belum tentu orang itu bisa pintar ngomong tapi kalau di hadapan kamera belum tentu mereka tidak bisa ngomong karena orang-orang ini kendali mau ngalok karena orang-orang ini kendali mau ngalok tapi kalau terjun di bidang seperti ini karena shooting kamera kadang-kadang seperti beda kali ini anak jalan ini profesi yang yang lebih yang lebih menjanjikan yang bisa tiktokkan diplomasi secara baik itu dia mengajar anak-anak kalau tiap ngali itu luar biasa tanpa ada apa ya sungkan-sungkannya sama sekali ya nanti kan dulu floor-floor sepulau sepulau enggak sepulau sepulau enggak enggak mas Maris sudah terbiasa urut jalanan dari karakter salah satu orang orang-orang itu yang beritam ketemu ini biasa dari kecil ini ya pemirsa, benar-benar nambah ruang nih jago nya kalau seorang ngomong tapi yang tertentu semua seperti ini sebagian itu vlogger yang tiba-tiba ini kok begitu ngga, respon ke penonton kebanyakan mereka itu responnya terhadap apa ya anak-anak muda, pokoknya ada anak muda seusia lahirnya jenengan, itu nanti sebagai kalau sudah insya Allah saya doakan setelah sampai munit nanti situ sebagai penerus dari kanal abisau kita itu sebagai orang tua ibaratnya menyepot dari belakang membuat lahan lah kita membuat suatu lahan pertanian membuat youtube ini kan ibaratnya kita itu membuat sawah di salah satu perusahaan orang bila mana kita sudah disetujui masuk munit kita punya sawah disitu itu kita tinggal nandur ibaratnya kalau nandurnya pinter lemu panennya yuake jadi ini kita mungkin belum nganu ya saat ini belum bisa nganu sukses ya mungkin kita kalau sudah masuk munit disitu sudah punya lahan mungkin anak-anak kita bisa mendukkan seperti itu di sini YouTube itu tidak akan siap terjuang seperti ini yuk tetap semangat aja itu anak cucu kita nanti kalau kita sudah berhasil menembus menembus dari sahab YouTube itulah pelahan pekerjaan yang akan diteruskan oleh anak-anak kita ini memangnya merintis rintisan pertama seperti orang awam memangnya perlu kesabaran kecuali rintisan itu kalau mereka adalah dari orang-orang yang juga terkenal di media TV itu memangnya dia sudah terkenal abis tapi untuk menaikkan viewer ataupun nganu ada caranya untuk menaikkan viewer atau menaikkan subscribe itu dari zaman dulu zaman dulu itu orang itu punya tangan HP 1 tangannya HP HP nanti punya hebatnya kamu sudah tetap dihpdw 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 dihp5 dihpdw 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 selama HP 5 aku mungkin selain HP konten ini ini aku dihpdw membuat tayangan video ya untuk mengejar subscribe dalam jam tayang itu jam tayangnya maksimal harus ya 15 menit ke atas lah atau 10 menit dan aku di nano HP setel bareng aku habis itu mati di itu saya zaman dulu terusan baru itu terusan dihpdw setelah itu habis itu kita membuat akun baru lagi yang HP untuk nonton mau itu selalu di secara lama secara lama itu akun yang sudah dipakai nonton itu kita hilangkan semua bikin akun baru kan akun baru kan cepatnya aku nonton ini aku nonton tidak ada akun baru seperti itu jaman dulu seperti itu ini ini kemajuan ini adalah alat yang otomatis untuk menaikkan viewer atau subscribe ini sudah otomatis tersegiri ini 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 tidak perlu kalau itu untuk orang-orang yang sudah seperti kita sekitar naturalan saja kalau ingin menaikan subscribe kita saksikan suatu tayangan video yang diminati oleh penonton yang berkualitas yang berkualitas bila mana ingin menambah tadi viewer dan subscribe dari HP-nya anak-anak punya HP berapa suruh nonton semua habis itu kalau ingin ingin naik lagi ganti lagi akun lagi tidak aku nanya 9 menit nah itu saya wah saran yang luar biasa untuk para pemula alang pemula ibadahnya jangan patah harang lah kita membuat suatu lapangan pekerjaan jangan patah harang kita tidak bisa berhasil kita bisa menemukan nanti anak cucu kita yang perlu sekarang ini kan monggo ditutup oke terima kasih kami sore ini sudah berkunjung setelah terakhir ke Mbah Guang yang luar biasa fenomenal ya yang sama sekali kata-katanya gak ada jedah gak ada titik kalau mau kita kan pihaway dan jedah profesional ya oke sampai jumpa lagi ya teman-teman semua ya aku doakan kalian semua ya sehat selalu sukses ya untuk semuanya ya terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih